Cina mendesak NATO untuk tidak membentuk kelompok kecil di kawasan Pasifik. Cina berniat untuk memperdalam hubungan dengan mitra-mitranya di Indo-Pasifik. Hal tersebut dilatar belakangi oleh hubungan Rusia dan Cina yang erat untuk melawan Amerika Serikat dan sekutunya yang berseberangan dalam konflik di Eropa. Para pemimpin Selandia Baru, Jepang dan Korea Selatan, untuk tahun ketiga berturut-turut akan menghadiri pertemuan puncak NATO yang dimulai selasa 9 Juli 2024 di Washington DC. Sementara itu, Australia akan mengirimkan wakil perdana menterinya. Dalam jumpa pers harian di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Cina Lin Jian mengatakan bahwa NATO harus berhenti menciptakan musuh kayalan di mana-mana. Negara-negara dengan masalah keamanan bersama memperkuat hubungan seiring meningkatnya persaingan antara AS dan Cina. Washington tengah berupaya mengekang ambisi Beijing untuk menantang tatanan dunia yang dipimpin Amerika Serikat yang dianggap pemerintah Cina sebagai mentalitas perang dingin yang ditujukan untuk membendung kebangkitan Cina. Dalam pernyataannya, Lin meminta pihak-pihak terkait untuk membantu meredakan ketegangan di Ukraina dengan cara yang bertanggung jawab menyusul pengeboman Rusia terhadap Kiev dalam empat bulan terakhir. Beijing menghindari untuk mengkritik Rusia sejak perang terjadi dan menyalahkan AS serta sekutu NATO-nya karena memprovokasi konflik. Terima kasih telah menonton!